Al-Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan, bukan keturunan. Bagi junjunan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimani rahimakumullah, dengan adanya polemik nasab yang sedang mencuat di negeri kita, tidak untuk saling mencelak, bahkan saling menjatuhkan antar sesama umat Islam. Oleh karena itu, kita akan menggali dalam video Bang Haji Irama Irama mengatakan bahwasannya di dalam Quran Surat Al-Ahzab, Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah Nabi SAW, bukan keturunan. Jadi, beliau mengatakan bahwasannya Ahlul Bait, dikatakan yaitu orang yang berada di rumah Nabi, bukan keturunan. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas, bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadith mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatima, Hassan, dan Hussein, ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan. Dan juga Bang Haji Irama Irama ketika membawakan surat Ashura ayat 23 Kula as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwahku, kecuali rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW tidak meminta imbalan ketika berdakwah, yaitu kecuali rasa kasih sayang dalam kekeluargaannya. Konteksnya yaitu kekeluargaan, bukan keturunan atau keluargaku. Ada yang harus diluruskan juga yaitu surat Ashura ayat 23 yang berbunyi, Yang artinya katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa illal mawadah fil qurba, artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Bukan cinta kepada keluargaku. Kita lihat reaksen atau video dari Vistada Hadid Dayat tentang tafsiran surat Ashura, agar kita paham semua dan mendapatkan ibrah. Mendapatkan ibrah dan juga ilmu. Dan juga tidak serampangan ya, jika menafsirkan ayat Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Ashura di ayat ke-23. Al-Tafsir Al-Kabir, karya Al-Imam Al-Fakhrul Razi. Illal mawadah fil qurba, yang dimaksud al-mawadah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan, itu ada tiga. Bisa umatnya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua, diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik, ada yang ketiga. Dan ini menempati level yang tertinggi. Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain Ridwanullahu Alaihiwa. Yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ya Puteri Rasulullah SAW, isteri dari sahabat mulia, Ali bin Abi Talib, karmahullahu wajhat. Pemilik tafsir Al-Kashaf, Az-Zamakhshari, menyampaikan seteriwayat, Anahu lemma nazalat hadhil ayah, patkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba. Kemudian kila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah SAW, Man qarabatuka haulai illadzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW ketika ayat ini turun. Ya Rasulullah SAW, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu? Yang wajib bagi kami. Ini menyayangi mereka. Mencintai mereka. Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatima wa ibnahu mafathabata anna haulai illarba'a aqarib anna bi salallahu alaihi wasalam. Adalah Ali, Fatima, dan putra dari keduanya. Dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhrazi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan, Maka, dengan tetapnya keterangan ini, mereka, keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatima, Al-Hasan, dan Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Bahkan, Al-Imam Fakhrazi langsung mengomentari. Bahkan ini, kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, Fatima itu belahan diriku, belahan jiwaku. Maka, siapa yang menyakitinya? Dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya? Dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatima Zahra, belahan dari jiwa beliau juga. Bukankah Al-Hasan, putra beliau, Al-Husain, putra beliau. Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para Sayyid, Syarif, yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatima Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa, Sayyidah Fatima maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah, saking tingginya nerajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama, sampai dijadikan doa dalam tasyahun. Allahumma salli ada Muhammad, wa'ada ahli Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibn Kathir. Ini dalil dari Ibn Kathir yang menguatkan bukan hanya Fatima, Yardallahu Ta'ala Anha, Ali bin Abi Talib, dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawadda al-qurba, fil-qurba, pada keempatnya. Di antara buktinya, apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Dia berkata, Lama ji'a bi'ali ibn al-Husain asiyah ratat kala, Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota di Mashqut. Berdilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqalan dia berkata, Alhamdulillahilladzi katalakum wasta'asalakum waqata'aqarnil fitnah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain, dia menyimpulkan, ini sumber fitnah ini, dia menyakiti, yang menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak fantas tadi, ya saya tidak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia. Kemudian, dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Maka Ali ibn Husain berkata, kamu dibaca Al-Quran tidak? Laki-laki itu berkata menjawab, na'am. Apa engkau pernah membaca Tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim Dia menjawab Aku membaca Al-Quran Tapi aku tidak pernah baca Al-Hamim Ada keluarga di situ yang diutamakan Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Hussein Apakah engkau tidak baca Di ayat 23 tadi Katakan Muhammad SAW Aku tidak meminta kepada kalian Satu upah pun Satu upah pun kecuali rasa cinta Rasa hormat kepada keluarga Keturunan Rasulullah SAW Maka orang itu berkata Apakah kalian itu termasuk golongan mereka? Keluarga Nabi SAW Maka Ali bin Hussein berkata Ya kami termasuk golongan itu Maka setelah mengetahui itu dia terdiam Dan tidak banyak berkomentar lagi Dan mengoreksi dirinya Sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan Yang dimaksudkan Maka dijawablah kemudian oleh Amr ibn Shu'aib Yang dimaksud di ayat ini spesifik Maksudnya adalah Kerabat Nabi SAW Jadi bila kita punya keluarga saja Kita jaga, kita sayangi Maka demikian Rasulullah Menjaga, menyayangi keluarga besarnya Termasuk keturunan-keturunannya Karena itulah Di dalam bahasa Arab Orang yang dicintai disebut dengan Mahbub Mahbub Orang yang mencintai disebut dengan Mohib Kalau kita ingin satukan keduanya Mencintai dan dicintai Maka kalimatnya berubah menjadi Habib Habib Orang yang dicintai Ya orang yang sekaligus mencintai Maka seringkali Keturunan-keturunan Rasulullah itu Disebut dengan Habib Untuk memberikan kesan bahwa Keturunan-keturunan Nabi Mesti menjaga Nilai mawadah Yang diturunkan langsung oleh Rasulullah Dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama Baik dalam bentuk Amar Ma'ruf Ataupun Nahim Bungkar Dan saat yang bersamaan Ada isyarat kepada kita Untuk mencintai mereka Tidak menyakiti mereka Karena menyakiti mereka Juga menyakiti langsung Kepada Rasulullah S.A.W Dengan ini Saya bermohon kepada Allah Semoga Allah Senantiasa memuliakan kita semua Memuliakan sahabat-sahabat Nabi Dan terkhusus Memuliakan Mencintai Dan menjaga Seluruh keluarga besar Rasulullah S.A.W Sampai dengan keturunannya Di masa kini Ataupun di masa yang akan datang Saya pun memohon maaf Jika dalam setiap tutur Perlaku Ada tindakan-tindakan Yang boleh jadi Menyakiti keluarga besar Rasulullah S.A.W Dan semoga Maaf Anda Kasih sayang Anda Menjadikan Peluang yang termuka bagi saya Untuk berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W Dalam keadaan yang Bufira Bersama Anda semua Dalam doang Rida Allah S.A.W Dengan adanya Polemik ini Seharusnya menjadi Ukhuah Imaniyah Dan ukhuah Islamiyah Kita menggali Siapa yang sebenarnya Oknum-oknum Yang merusak Ya Ya Embel-embel Habib ini Jikalau mereka benar Keturunan Nabi Muhammad S.A.W Sesuai dengan Dalil-dalil Ataupun dengan Tes DNA Misalnya Ya kita muliakan Ya Jikalau mereka Hidup Sesuai dengan Petunjuk Rasulullah S.A.W Semoga kita Berikan hidayah Alhamdulillah S.A.W Dan diistiqomahkan Barakallahu Fikum Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah 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 Alhamdulillah